Oke guys, saya selesir. Oke, kali ini kita lanjutin game Alchemistars ya guys ya. Jadi di video kali ini aku pengen gacha lagi guys. Karena ya menurut aku ini game nggak sulit-sulit banget sih guys untuk ininya ya. Untuk apa namanya ngumpulin material gacha guys ya. Apalagi kita kan pemain baru guys. Jadi masih banyak ladang untuk grinding lah. Nah, jadi disini aku udah ngumpulin beberapa juga guys ya. Dan sebenarnya aku belum saatnya untuk gacha sih guys sekarang ya. Jujur aja di game ini belum saatnya untuk gacha guys. Karena untuk story-nya juga aku masih lancar-lancar aja sih guys. Belum ada masalah ya. Oke, ini udah masuk ke game kah? Oke, udah masuk ke game ya. Wah, ternyata udah login ya. Nah, itu dapet lagi guys. Masih banyak banget ya ininya. Nah, disini ada gem aku ada berapa guys ya. Kita bilang gem aja lah ya guys ya. Gem aku ada 3200. Dan juga ini kalau kalian mau lihat aurora aku ya guys ya. Hero aja lah kita bilang. Hero aku ya guys ya. Disini aku pake Nikinis, Daina, Vici, Barbara, sama Nemeris guys. Dan yang aku pelajari dari game ini ya. Disini ada jenis karakternya guys ya. Atau job-nya ya. Job-nya kita bilang ya. Nah, disini ada converter guys. Nimiris ini dia si Nikinis. Nikinis ini dia converter ya guys ya. Dimana fungsinya itu untuk ngubah ya guys ya. Disini kalian bisa cek sih. Eh, bukan-bukan. Disini, disini guys ya. Disini, di paling ujung kalau nggak salah guys. Ini ya, nah ini. Nah, disini ada 4 jenis guys ya. Converters, detonator, sniper, dan support ya guys ya. Nah, converter ini dari pertama yang pertama nih aku jelasin ya. Converter ini pengusahaannya untuk ngubah warna ya guys ya. Sesuai dengan warna dia. Contohnya si Nikinis ini kan warna hijau ya. Nanti di sekitar dia dibikinnya jadi warna hijau guys. Jadi gerakan kalian itu lebih fleksibel gitu. Nah, guna converter itu guys. Jadi, menurut aku di tim itu kan ada 5 orang. Minimal converter itu ada 1 lah. 1 atau 2. Terserah kalian lah. Mau letak berapa. Aku 1 sih guys ya. Terus disini ada detonator. Nah, detonator ini dia yang nyerang guys ya. Dimana gunanya itu untuk, kalian bisa lihat, powerful attacker ya. Attacker yang dengan tenaga kuat katanya gitu. Yang bisa multiple attack target katanya. Jadi kayak AOE lah kalau dibilang ya guys, detonator ini ya. Nah, wide area attack. Pokoknya dia tipe-tipe AOE, detonator lah guys ya. Terus ada sniper. Sniper ini lebih ke arah 1 target sih guys. 1 target dan jarak jauh ya, jarak jauh ya. Makanya di tim itu butuh 1 lah minimal sniper ya guys ya. Terus ada support. Supporters ini dia nge-heal lah. Kalian tau dari namanya. Tuh, kalian bisa lihat ya. Character that provide continuous healing ya. Bisa ngasih heal terus-terusan guys. Dan beberapa buff katanya gitu ya. Nah, gitu guys ya. Bisa nge-enhance team fighting ability. Pokoknya dia bisa nge-heal dan juga ngasih buff ya guys ya ke timnya gitu. Jadi ini fungsi-fungsinya guys. Atau jobnya ya. Nah, jadi untuk tim aku sendiri ya. Aku punya Nicky Nish. Untuk converter ya. Terus aku punya detonatornya si Daina guys ya. Ini damage aku nih guys. Terus aku punya si snipernya. Ini karakter bawaan si Vichy ya. Ada juga supporter ya. Dan ada converter. Berarti converter aku ada 2. Sniper 1, detonator 1, sama supporter 1 guys ya. Aku nggak tau sih guys. Sisanya ini ada yang lebih bagus nggak nih yang aku punya ya. Yang kalian lihat di sini ada nggak yang bisa dimasukin lagi guys. Antara. Ini juga converter ya guys ya. Ini converter. Ini converter juga. Ini support. Setahu aku guys ya. Untuk orang yang main game ini ya. Dia tuh kalau bisa semua elemennya sama sih guys. Jadi sinergi gitu ya. Setahu aku. Setahu aku guys. Jadi kita coba cari karakter yang... Aku main di elemen ini sih guys. Di elemen petir sih sebenarnya. Aku lebih suka di elemen petir sih guys. Tapi ya kalian bisa buat formasi lah di sini guys ya. Ini contohnya kan ada banyak jenis nih guys ya. Di sini kalian pake elemen petir gitu. Di sini yang pertama ini kalian pake elemen petir kan. Nah contohnya aku nih mau rencana elemen petir guys ya di sini ya. Atau yang kuning. Kuning. Kita bilang yang kuning aja ya. Yang kedua itu pake elemen api mungkin ya. Nanti bisa kita ubah-ubah lah ya guys ya. Terus ini ada kapten guys. Aku nggak tau nih gunanya apa nih. Oh kapten gunanya. Jadi kalau kita main tuh pake dia guys ya. Pake karakter dia gitu. Cara ngubah kapten gimana guys? Aku kurang tau sih cara ngubah kapten. Ada yang tau cara ngubah kapten guys? Sorry nih guys. Masih amatir kalau masalah-masalah gitu ya. Atau dari ininya pencet ya. Select kapten gitu adakah? Lock on off. Maksudnya gimana nih? Aduh nggak tau guys ya. Di sini juga ada fitur upgrade untuk naikin level. Kalian tau. Terus di sini ada extension. Supaya untuk nge-breakthrough lah istilahnya. Biar levelnya itu nambah ya guys. Level capnya ya. Terus ada breakthrough juga di sini untuk naikin bintang ya kali ya. Ya naikin bintangnya guys mungkin ya. Ini material paling penting sih guys. Hearthstone ya. Kira-kira gitu doang sih guys. Ini masih equipmentnya masih locket ya punya aku ya. Oke. Jadi langsung aja kita mulai gacha guys. Karena aku pengen dapeti karakter baru ya guys ya. Di mana bang gachanya? Di sini guys. Di recruit ya. Ini kan ada siapa nih? Si Carlin guys ya. Elemen S. Di sini ada Uriel. Katanya Uriel bagus sih guys. Ada yang DM aku di Instagram bilang karakter yang bagus tuh Uriel. Terus siapa lagi ya? Gabriel sama Sariel atau siapa sih guys? Pokoknya Riel-Riel gitu lah namanya ya. Terus. Nah ini aku mau gacha di sini guys ya. Karena aku ada 34 nih guys. Dan ini elemennya beda-beda ya guys ya. Ada Sarona, ada Gabriel, ada Iridon, ada Charon. Aku gak tau guys. Yang paling bagus tuh siapa ya? Dari tier list pun aku gak ada tier list guys. Aku main-main doang sih. Belajar-belajar sendiri aja guys. Gak liat tier list ya. Jadi langsung aja ya guys. Katanya di sini untuk drop rate char bintang 6 tuh 2% ya guys ya. 6 star aurorian ya. 5 star tuh 9,5. Jadi langsung aja guys. Ingat guys ya. Setau aku tuh untuk dapeti char bintang 6. Dia warnanya harus oranye guys. Pas ditarik gitu ya. Apa namanya? Pas di saklarnya itu ditarik gitu lah guys. Saklar atau apa sih itu? Tuas, tuas, tuas. Kita gacha satu dulu guys ya. Kita gacha satu dulu ya. Nah ini kan warna... Ini warna apa tuh? Warna biru kan guys. Dia kalau yang mau bintang 6 tuh setau aku dia... Warna oranye ya. Warna oranye. Oke. Oh lumayan karakter baru. Oke satu lagi guys. Tumbal-tumbalan dulu dua ya guys ya. Oke. Wow kuning loh. Berarti B5 dong. Wah gila oke banget dapet B5 guys. Kita lihat. Wow benar B5 guys. Siapa nih? Wuuu siapa nih? Wah mantep, 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 mantep. Kuat gak itu karakter guys? Sebentar kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu guys. Kita lihat dulu. Damagenya gimana guys? Ini ya. Dia seharusnya 12 tile. Kalian kalau mau lihat bisa gini juga guys ya. Bisa di review gitu. Dia areanya sebesar apa gitu. Wuuu besar juga loh guys areanya. Kalau gerak sampai 13 tile ya. Kalau 4 combo segitu. Kalau 9 combo segitu. Kalau 13 combo segitu. Maksudnya gerakan kalian ya guys ya. Gerakan tile-nya. Usahakan makin besar gerakan makin ini guys. Makin apa namanya? Makin kuat serangannya ya. Makanya aku bilang converter tuh minimal 2 guys di team ya. Supaya kalian tuh kemana-mana enak guys ya. Tile-nya itu warnanya sama semua gitu. Ya namanya game-nya game tile RPG guys. Tile strategi ya. Tile itu namanya lantai guys. Artinya. Oke. Kita lanjut ya. 2 kali gacha udah dapet B5 cuy. Oke ya. Oke tinggal B6-nya aja nih guys. Aku gak tau guys. Aku bagusan gacha disini. Atau disini ya. Soalnya ini aku belum dapet nih guys. Apa namanya ini? Ini, ini, ini. Special Star Flare. Aku belum dapet ya. Nanti aja kalian disitu ya guys. Kalian bisa kasih saran lah. Bagus gacha dimana antara dua itu ya. Oke. Langsung aja multi ya guys ya. Ayo please. Oren please. Guys please. Oren, 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 oren. Uh, oren loh guys. Oren loh. Wah gila oren, 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 oren. Dapet guys. B6, B6, B6. Uh, ada tuh ya. Satu ya. Nice. B6, biar pun gak ada B5 gak apa-apa guys ya. Oke, dapet Wendy. Dapet Wendy. Terus, apa lagi nih? Oh, ini aku udah punya nih. Udah punya nih. Oke, B3. Sainsorek. Oke. Apa lagi nih? Eho. Wah, B3 lagi guys. Emi. Siapa lagi nih? Dov. Aduh, ini udah punya guys. Oh, rewa. Ii, nah. Nah, ini dia B6 guys. Sring. Siapakah ini? Woo. Wah, dapet waifu guys. Dan dia elemen S ya. Aduh, kenapa gak elemen petir aja ya? Karena aku rencana mau bikin tim satu part. Satu partinya petir dulu guys. Yang kuning ya. Aduh, udah lah. Gapapalah. Oke, oke, oke. Lumayan, lumayan, lumayan. Ini deh guys ya. Yang baru ya. Woo, dapet lagi coy. Nice. Oke. Jadi. Kita dapet B6 ya. Lumayan. Kita lihat dulu guys. Karakternya tuh ini. Connolly namanya guys. Connolly ya. Sniper ya. Worth it gak dia ini aku gantiin dengan si Vichy guys. Gimana guys, kira-kira? Worth it gak kira-kira dia ini diganti dengan Vichy guys. Kita lihat dari skillnya dulu lah ya. Skillnya yang chain guys ya. Deal 150. Woo. 3 enemies with 3 surrounding cluster. Gak bisa di preview ya skillnya guys. Oke lah kalau begitu. Serangan biasanya gimana? 400 damage. Lumayan ya. Lumayan sakit sih guys ini karakter ya. Oke, oke, oke. Tapi deh elemen S masalahnya ya guys ya. Apa aku bikin party elemen S aja nih guys? Gimana kira-kira guys? Nantilah aku pikir-pikir dulu ya guys ya. Oke. Kita lanjut rekrut lagi guys. Kita lanjut lagi ya. Ini gemnya aku gak tau guys. Mau dipakai dimana ya. Di sini atau di sini guys. Kalau kalian kasih saran aja ke aku ya guys ya. Kalau emang aku bikin tim S. Kayaknya ini aku harus dapetin sih. By the way dia apa nih? Tipe-nya apa guys? Gak bisa kita lihat ya tipe dia ya. Tipe karakternya apa nih? Gak dikasih tau. Converter kah? Atau sniper kah? I don't know lah guys ya. Oke. Kita lanjut lagi di sini guys ya. Di sini lagi ya. Kita gacha 2 lagi. Kayak biasa guys. Ini pasti ampas sih. Oh lumayan. Skip aja. Skip aja guys. Biar gak lama. Biar gak lama. Apa ini Niles? Gak jelas cok. Oke. Niles. Oh B6 loh. Oh ini si Charon. Bukan, bukan. Aku kepencet itu guys. Salah, salah, salah. Sorry, sorry, sorry. Kirain dapet B6. Oke, Ungu lagi. Dapet siapa kah? Konstantin. Konstantin. Oke, Konstantin. Sip, 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 sip. Sudah, sip. Kita lanjut ya guys. Multi. Please. Oren lagi please. Bisa gak kira-kira oren lagi guys? Bisa lah. Aduh kuning guys. Gak oren lagi ya. Kuning ya. B5 berarti ya. Udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita skip aja guys. Kelamaan cuy. Gak bisa di-skip kah? Oh ini yang Char-Char baru ya. Yang Char baru gak bisa di-skip guys. Nah ini yang B5 nih. Siapa kah? Area. Uh, waifu lagi guys. Gila, 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 gila. Elemennya. Tapi elemennya hijau ya guys ya. Wah, elemen hijau. Gimana dong? Dia elemen hijau guys. Gimana dong? Dia elemen hijau nih. Gimana ya? Bagus gak kira-kira tuh guys. Elemen hijau ya. Dia tipe apa nih? Detonator. Apa kita buat tim kita hijau guys? Karena kan dari awal aku udah dapet sini-kini-sini guys ya. Ini bagus sih karakternya. Dikomboin sama area ini. Bagus gak kira-kira ya? Skillnya kok satu kotak. Lapan. Dua belas. Oke, 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 oke. Bagus gak kira-kira guys? Gimana guys? Bikin elemen es atau elemen hijau ya? Atau kita ini guys. Kita apa namanya? Kita bikin tiga hijau, dua es gitu. Gimana? Sumpah masih bingung guys. Oke, terakhir ya guys ya. Kita gacha lagi ya. Ayo lah. Dapet oren lah please. Oren please, oren please. Aduh kuning lagi guys. Guys, yaudahlah. Gak apa-apa. Satu biji ya. Oke, oke, oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa guys. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bersyukur guys. Bersyukur, bersyukur. Apa ini? Gak jelas co. Oke. Kita lihat. Dapet siapa nih? S lagi guys. Kayaknya memang disuruh bikin elemen S semua ini guys ya. Alis. Ah, ampas tuh guys. Anataga, anataga. Oke, ini siapa lagi nih? Siapa nih? Lester. Dapet elemen S lagi guys ya. Kayaknya emang aku disuruh bikin pasukan elemen S ini guys ya. Kayaknya, kayaknya. Apa kita bikin elemen S aja kali ya guys ya? Tuh, itu cowok tadi ini. Si Drat ini apa sih jobnya? Support ya. Oke, berarti di elemen S kita udah punya dua sniper, satu support, dan satu lagi nih guys ya. Ini kan sniper juga nih kan. Dua sniper, satu support, ini converter ya. Mungkin kita cari satu converter lagi guys ya. Ini apa nih? Sniper juga ini. Detonator. Aduh, gak ada yang converter. Support ini. Detonator. Gak ada yang converter. Ini please. Support juga guys. Aduh, gimana dong? Gimana nih? Atau kita bawa dua sniper aja guys? Eh, tiga sniper. Atau dua detonator. Setahu aku dua sih converter harus lebih bagus guys ya. Nantilah guys, aku coba apa ya. Tapi ini, ini bagus juga sih. Ini converter ya guys ya. Barbara support. Apa kita bikin elemen api aja nih? Nah, boleh nih. Elemen api banyak nih converter. Ada sniper juga aku kan. Alisnya support. Uh, mantep guys. Wah, aku masih bingung sih guys bikin team apa. Nanti aku coba lihat lah guys ya. Pake team apa paling bagus. Oke? Jadi guys ya, mungkin segini aja videonya dulu. Untuk game, apa namanya? Alchemistar ya. Untuk kalian yang gak acas, semua Goki. Dan kalian yang udah jago-jago coba kasih komen lah guys ya. Kira-kira formasi aku ini bagus pake yang mana gitu. Karena aku masih rada bingung sih guys. Dan satu lagi, cara ganti kaptennya gimana guys ya? Aku kaptennya gak mau dia guys. Gimana sih cara bikin ganti kaptennya gitu? Gak ngerti aku guys. Gak ada caranya gitu. Ini gak bisa dipencet guys. Atau memang yang paling kiri ini jadi kapten? Oh iya. Tinggal geser ya guys. Berarti yang paling kiri itu jadi kapten ya. Oke, oke, oke. Oke lah guys ya. Mungkin segini aja videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, share, subscribe. Dan untuk game ini pasti aku lanjutin terus guys. Karena menurut aku gamenya menarik sih guys. Untuk grindingnya juga gak gitu susah ya guys ya. Disini ya menurut aku ya. Kalian udah bisa lihat nih. Ini semua bintang 3 kok guys ya. Ada 1 lah bintang 2. Tapi itu nanti bisa aku apain guys. Pokoknya gak begitu ribet lah guys misi-misinya. Kalau story yang misi-misinya ribet tuh guys. Sama kayak counter side kemarin. Dragon Ball Legend tuh ribet guys ya. Untuk dapet di bintang. Aku rada males guys kalau main kayak gitu ya. Yang simple aja gitu. Kenapa? Kenapa mesti ribet-ribet gitu. Untuk main aja gitu kan. Menurut aku gitu sih guys. Oke. Jadi guys ya mungkin segini ya videonya. Jangan lupa cek video lainnya. Nanti aku taruh di video oke. Dan kita akan bertemu lagi di video. I love you semuanya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax